Jodoh Raja Wali, Jilid 02. Majikan Pulau Es adalah Sumahon yang terkenal sebagai pendekar Pulau Super Sakti bagi yang memujanya dan pendekar Siluman bagi yang membencinya, dan Sumahon ini menikah dengan Putri Nirahai sebagai istri pertama, Putri Nirahai Cucu Kaisar. Ucapan Kho Tiong tadi walaupun agaknya tidak masuk di akal mengingat akan watak keluarga Pulau Es yang sakti dan budiman, namun beralasan juga. Jenderal ini tahu pula bahwa di dalam pergolakan politik kerajaan, segala hal dapat saja terjadi. Buktinya, dua orang pangeran Leong yang menjadi adik-adik Tiri Kaisar sendiri, memberontak oleh karena politik, karena pengejaran ambisi pribadi. Siapa tahu, Kaisar benar-benar menganggap dia adalah orang yang berbahaya dan hendak menumpas keluarganya. Dan siapa tahu, mungkin pandangan putra pendekar Super Sakti yang sudah dipengaruhi politik juga berubah terhadap dirinya. Akan tetapi bantahnya dengan suara meragu, bantahan yang timbul langsung dari suara hatinya, andai kata demikian halnya, mengapa mesti mengambil kera berbelit-belit? Andai kata benar Kaisar menghendaki nyawaku, cukup beliau memerintahkan seorang rajurit untuk menangkap aku dan menjatuhkan hukuman mati. Mengapa harus memakai kerb penuh rahasia ini, dengan berbagai macam muslihat? Aku siap untuk menyerahkan nyawaku kalau diminta oleh Kaisar, demi negara. Saya kira persoalannya tidaklah semudah itu, ayah. Kalau Kaisar melakukan hal itu terhadap ayah, tentu beliau akan banyak menerima celaan dan tentangan. Tentu beliau tidak ingin perbuatan beliau itu diketahui oleh umum. Seluruh rakyat jelata dan semua pembesar tahu belaka siapa ayah, dan betapa besar jasa ayah terhadap negara dan bangsa. Agaknya Kaisar ingin agar kita sekeluarga seolah-olah dibasmi oleh penyamun atau oleh golongan hetam dan hal ini pun bukan tak boleh jadi, mengingat betapa ayah sudah banyak melakukan pembersihan terhadap mereka. Mendengar ucapan putranya yang kedua itu, Jenderal Kaul yang mengangguk-angguk dan tiba-tiba hatinya berduka sekali. Dia mengepal tinjunya, giginya mengeluarkan bunyi berkerotan. Ini tentu hasil dari fitnah dan hasutan para pengkhianat yang hendak melemahkan kerajaan. Seri Baginda Kaisar telah tertipu. Kok Tiong menarik napas panjang? Lihat, betapa patriotnya jiwa ayah, bahkan di waktu keluarga sendiri terancam bahaya maut, ayah masih mementingkan kerajaan. Jenderal Kaul termenung, sadar akan kebenaran ucapan putranya dan dia teringat lagi akan keadaan keluarganya. Akan tetapi kalau memang benar dogaanmu itu, semoga saja, ku minta kepada Tiong, Kaisar tidak sampai tertipu sedalam itu. Andai kata benar demikian, mengapa keluarga kita tidak dibunuh saja? Kenapa diculik mereka itu? Dan di mana adanya ibumu, istrimu, anak-anakmu? Itulah hal yang sangat membingungkan, ayah. Menghilangnya kepala pengawal dan mayatnya pun tidak kita lihat, lalu disusul pertempuran di luar hutan antara orang-orang yang tidak kita kenal, yang kabur semua ketika kita dekati. Kemudian bentrokan antara tiga kekuatan di dalam celah itu, antara pasukan kita, wanita-wanita berlemcana dan bercacah lukisan Garuda serta orang-orangnya Ho Chiang Kun. Mereka itu mati semua, tiga rombongan yang saling bertempur itu, akan tetapi keluarga kita dapat melarikan diri. Agaknya tak mungkin pula kalau dibawa oleh sisa orang-orangnya Ho Chiang Kun, sebab kalau benar dogaan kita, Ho Chiang Kun tentu bertugas untuk membasmi dan membunuh keluarga kita. Dan kalau harus diculik dulu, tentu terlalu merepotkan. Lagi pula, kalau dibunuh di tempat itu, malah menimbulkan kesan seolah-olah dibasmi penyamun. Lalu kemana mereka itu? Siapa yang menculik mereka, kalau memang benar diculik? Dan mengapa pula? Benar-benar saya menjadi bingung, ayah. Agaknya oleh orang-orang yang bercacah lukisan Garuda di tangannya itu. Kita belum tahu jumlah dan kekuatan mereka, belum mengenal pula siapa mereka, kata Kok Han. Kurasa tidak mungkin, Hante. Seperti kau lihat, Sumekong Chu yang lihai itu masih ada. Kalau dia, seperti kurasa begitu, ditugaskan oleh Kaisar untuk membantu pasukan Ho Chiang Kun, melihat keluarga kita dibawa oleh wanita-wanita Garuda itu, tentu dia akan turun tangan. Tidak mungkin dia diam saja tugas Ho Chiang Kun digagalkan oleh wanita-wanita Garuda itu. Kau lihat juga, dialah satu-satunya orang yang masih hidup di tempat tadi. Agaknya rombongan para wanita Garuda itu dibunuhnya pula semua. Akan tetapi, kalau benar begitu kemana perginya ibu dan lain-lain? Kenapa dia tidak membunuh kita juga setelah dia melihat kita bertiga tadi? Ayuh, bingung aku setelah mendengar dugaan-dugaanmu, Koko. Sudahlah, Jenderal kau menyelah. Tidak peduli itu semua, yang penting, kita harus dapat membekuk pemuda gila itu dan semuanya akan menjadi terang. Mari kita kejar dan cari dia. Kembali tiga orang yang sedang dicekam kegelisahan karena kehilangan keluarga itu melanjutkan pencarian mereka, keluar dari dusun menuju ke selatan. Mereka tiba di tepi sebatang sungai yang cukup besar yang menjadi cabang sungai Wong Ho. Terhalang oleh sungai ini, Jenderal kau termangu-mangu. Benarkah pengejaran mereka? Apakah sumakongcu lewat kes ini? Selagi dia bingung dan tidak tahu harus melanjutkan pengejaran kemana, tiba-tiba mereka melihat sebuah perahu meluncur di tengah sungai dan dengan cepatnya perahu itu meluncur ke pinggir, ke arah di mana mereka berdiri. Seorang bertubuh tinggi kurus mendayung perahu itu dan tenaganya terlihat benar-benar luar biasa karena kekuatan mendayungnya mampu melawan arus sungai yang cukup kencang di bagian yang menikung itu. Perahu itu bercat hitam, di ujungnya berkibar sebuah bendera kecil hitam pula. Dengan tangkas, orang tinggi kurus itu melemparkan sehelai tali yang dengan tepatnya mengait akar pohon di tepi sungai. Kemudian, dalam jarak yang masih ada empat tombak jauhnya, sekali menggerakkan kakinya orang tinggi kurus itu telah meloncat ke darat. Jenderal kau liang terkejut dan diam-diam dia memuji. Ginkang yang luar biasa. Namun, sebelum si tinggi kurus itu mengeluarkan suara, dan dia sedang memandang kepada Jenderal kau bertiga sambil menyeringai, dari dalam perahu terdengar suara yang tinggi nyaring melengking, inikah ikan-ikan itu, hoagu? Mana yang lain-lain? Kelihatan ikan-ikan ini sudah kehilangan sisik-sisik dan sirip-siripnya, untuk apa lagi? Tidak ada gunanya. Mungkin kita sudah didahului nelayan-nelayan lain ucapan itu seolah-olah percakapan nelayan, akan tetapi Jenderal kau liang yang memiliki banyak pengalaman itu maklum bahwa maksudnya bukan demikian. Pembicara itu menganggap mereka bertiga seperti ikan-ikan yang sudah kehilangan sisiknya, artinya orang-orang yang sudah tidak mempunyai apa-apa yang berharga. Dan sebutan terhadap si tinggi kurus itu pun aneh. Hoagu, berarti kerbau belang dan si tinggi kurus itu kulit muka dan leharnya belang-belang, agaknya menderita penyakit panu yang sudah menahun dan sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Tetapi, biasanya orang-orang yang menggunakan julukan aneh-aneh memiliki kepandayan yang aneh pula, apalagi tadi si tinggi kurus sudah menemonstrasikan ginkang yang amat hebat. Maka dia berhati-hati dan memberi isyarat kepada dua orang putranya agar berhati-hati. Hem, tak salah lagi, agaknya wanita itu yang sudah mendahului kita, Hiu Pangcu kata si tinggi kurus sambil menoleh ke arah perahu. Jenderal kau semakin waspada. Orang di dalam perahu itu dipanggil Pangcu, tentu dia seorang ketua dari perkumpulan golongan hitam. Ah, itu salahku sendiri, Hoa Guji. Kenapa aku tidak becus mengalahkan perempuan itu kemarin? Tapi lebih baik kau tanyakan mereka, kemana larinya wanita-wanita itu agar kita dapat mengejar dan mencegat mereka sebelum mereka kembali ke sarang mereka. Tiba-tiba ada bayangan berkelebat. Jenderal kau yang menjadi kaget ketika tahu-tahu bayangan yang mencelat dari dalam perahu itu telah berdiri di depannya dan ternyata orangnya tidak seberapa, hanya seorang kakek tua yang bertubuh pendek kecil dan kelihatan lemah. Agaknya dengan sekali tamparan tangannya yang kuat, tubuh si kecil tua itu akan remuk. Akan tetapi tentu saja Jenderal kau tidak setolong itu dan dia tahu bahwa si kecil ini malah lebih berbahaya daripada si tinggi kurus. Jenderal kau pura-pura tidak mengerti akan arti percakapan mereka tadi, maka dia pun mengangkat tangan memberi hormat sambil berkata, Harap maafkan, kami ingin sekali bertanya kepada Jiwi, apakah Jiwi ada melihat seorang pemuda berpakaian putih lewat di sini? Kami sedang mencarinya. Kakek kecil itu tertawa dan melangkah maju. Hihi, kami tidak melihat orang lain di sini, dan bukankah engkau ini Jenderal kau liang yang sudah ditendang keluar dari kota raja? Hihihi kata-kata dan sikap kakek ini menghina sekali. Kok Han telah melangkah maju hendak mendam perat, akan tetapi ayahnya melarangnya dan Jenderal kau liang dengan tenang menjawab, Aku adalah kak o liang, tepat seperti dugaanmu, sobat. Siapakah engkau? Ku dengar kau disebut pangcu. Engkau ketua dari perkumpulan apakah? Hihihi, aku orang si hiu hanya ketua yang kedua, mewakili tuaku, kakak, untuk mengambil hartamu yang kau bawa dari kota raja. Hihihi, Jenderal bekas, lekas kau katakan, di mana hartamu itu dan siapa yang membawanya? Iblis Hina dan Busuk Kok Han tidak dapat menahan kemarahannya lagi mendengar ayahnya dihina seperti itu dan dia sudah menerjang ke depan dengan pedangnya, menusuk kakek kecil itu dengan jurus maut tik Cipian Lem, menudin ke arah selatan. Pedangnya langsung meluncur ke arah ulu hati kakek itu dengan kecepatan kilat hingga nampak sinar berkelebat menyilaukan mata. Hihihi, bocah, kau boleh juga kakek kecil itu terkekeh, miringkan tubuhnya dan jari tangannya menyentil. Teringk, ah kau kok han berseru kaget dan cepat dia melomcat ke belakang mengikuti kemana pedangnya terpental karena pedang yang kena disentil oleh kuku jari tangan kakek itu hampir saja terlepas dari pegangannya. Iblis tua bangka teriak kok tiong yang menjadi marah dan orang muda ini pun telah menyerang dengan pedangnya dengan hebat. Namun dengan mudahnya kakek kecil itu mengelak, kemudian kakinya yang pendek kecil itu mengelak, hampir saja mencium lambung kok tiong kalau saja dari samping Jenderal Kaoliang tidak cepat menangkis dengan tangan kirinya. Duh, Jenderal Kaoliang merasa betapa lengannya yang bertemu dengan kaki itu merasa nyeri dan kesemutan, maka dia terkejut sekali, maklum bahwa kakek itu benar-benar amat lihai. Hihihi, kiranya bekas Jenderal Kaoliang masih belum kehilangan kepandainya. Akan tetapi seorang Jenderal tanpa pasukan, mau bisa apakah kakek kecil itu mengejek dan kini Jenderal Kaoliang menjadi marah sekali. Engkau tentu seorang pangcu dari golongan perambok busuk teriaknya. Biarpun aku sekarang sudah tidak memegang jabatan apa-apa, sudah menjadi kewajibanku untuk membebaskan rakyat dari gangguanmu. Jenderal itu sudah meloloskan pedannya yang panjang, kemudian tanpa banyak cakap lagi dia menerjang dengan gerakan yang amat kuat dan cepat. Kakek kecil ini pun tidak berani memandang rendah, cepat dia mengelak dan balas menyerang, akan tetapi dia masih saja terkekeh dan menghadapi Jenderal tua ini dengan tangan kosong belaka. Kok Tiong dan Kok Han menerjang maju, akan tetapi mereka lalu dihadang oleh kakek tinggi kurus yang sudah memegang sebatang dayung. Melihat ini, dua orang muda itu cepat memutar pedang mereka dan menyerang. Si tinggi kurus memutar dayungnya pula menangkis. Keringki. Selihat ilmu perangnya. Dia memutar pedangnya dengan cepat dan kuat sampai terdengar suara berdesingan dan pedang itu lenyap bentuknya, berubah menjadi sinar yang bergulung-gulung. Tapi ternyata kakek kecil itu memiliki ginkang yang luar biasa. Tubuhnya berkelebatan, kadang-kadang seperti lenyap dari pandangan mata Jenderal Kau sehingga membuat Jenderal tua ini kaget dan juga bingung. Betapapun juga, kakek kecil yang memandang rendah dan bersikap sombong itu, yang menghadapi Jenderal Kau yang hanya dengan tangan kosong belaka, juga tidak mudah merobohkan Seng Jenderal yang tubuhnya terlindung oleh sinar pedangnya. 50 jurus telah lewat dan Jenderal Kau yang masih terus menyerang lawannya dengan kemarahan yang berkobar-kobar. Ia maklum bahwa lawannya ini sedikit banyak tahu akan semua peristiwa yang menimpa keluarganya, maka ingin dah merobohkan lawan ini, kalau bisa tidak sampai membunuhnya agar nantinya dia dapat memaksanya mengaku. Akan tetapi, tubuh lawan ini terlalu cepat bergerak. Hihihi, Jenderal yang tidak terpakai. Kau masih berani melawan terus kakek kecil itu mengejek dan kini dia berdiri dekat sekali dengan tepi sungai, membelakangi sungai. Melihat ini, Jenderal Kau yang yang menjadi marah sekali melihat kesempatan baik. Lawannya sudah berada di tepi sungai, tidak ada jalan untuk mengelak lagi, maka dia lalu mengeluarkan gerengan seperti seekor harimau, pedangnya menusuk dengan kuat sekali ke arah dada lawan itu. Akan tetapi, mendadak si kakek kecil itu lenyap. Sedemikian cepat gerakannya ketika menjatuhkan diri sehingga tidak kelihatan oleh Jenderal Kau. Tahu-tahu kakek kecil itu dari bawah menangkap lengan tangan Jenderal Kau yang memegang pedang dan secepat itu pula kakinya dua kali bergerak menendang ke arah lutut Jenderal Kau. Jenderal tua ini berseru kaget, kedua kakinya terasa lumpuh dan sebelum dia tahu apa yang barusan terjadi, kakek kecil itu telah menyentak tangannya, menariknya ke atas membuatnya terlempar ke atas, melampaui kepala kakek kecil itu dan terlempar ke tengah sungai. Di uur, tubuh yang tinggi besar itu menimpa air yang munkerat tinggi. Jenderal yang kehilangan pedangnya itu mencoba untuk berenang, tetapi alangkah kagetnya ketika dia mendapat kenyataan betapa dua buah kakinya belum dapat digerakkan, masih setengah lumpuh oleh totokan ujung sepatu kakek kecil itu. Terpaksa dia hanya menggunakan kedua tangannya untuk digerakkan menahan agar tubuhnya tidak penggelam dan kini tubuhnya di bawah hanyut, terseret oleh arus sungai yang kuat. Ayah Kok Tiong berseru kaget sekali. Akan tetapi dia dan adiknya masih belum mampu mengalahkan lawan yang memegang dayung, bahkan mereka terancam oleh sinar dayung yang berkelebatan. Kiranya orang yang berjulukan kerbau belang ini kuat sekali, dan kadang-kadang dari tenggorokannya keluar suara seperti seekor kerbau marah dan tiap kali terdengar suara ini, tenaga yang menggerakkan dayungnya menjadi berlipat ganda kuatnya, membuat dua orang saudara kau itu kehalohan. Namun dengan kerjasama yang rapi, mereka berdua masih dapat saling melindungi dan menahan amukan kakek tinggi kurus yang memutar dayungnya secara istimewa. Hihihi, Hoa Guji, engkau benar-benar mengecewakan. Masa menghadapi dua ekor ikan kecil saja masih belum mampu menangkapnya kakek kecil yang telah berhasil melontarkan tubuh jenderal kau liang ke tengah sungai itu tertawa, lantas tubuhnya berkelebat dan dengan cepat sekali, menggunakan kesempatan selagi dua orang saudara kau itu menangkis dayung dengan pedang mereka, dia menotok jalan darah kinceng hiat di pundak kiri mereka sehingga tanpa dapat dihindarkan lagi, Kok Tiong dan Kok Han mengeluh dan roboh lemas. Hoa Guji menggerakkan dayungnya ke arah kepala mereka. Wuuut, plak! Dayung itu terpental, bertemu dengan telapak tangan si kakek kecil. Gilakah kau, Hoa Guji? Kita membutuhkan mereka, mengapa hendak kau bunuh? Hoa Guji cemberut dan dia teringat, maka cepat dia mengambil kali dari perahu dan mengikat kedua tangan Kok Tiong dan Kok Han. Dia tadi marah sekali karena merasa malu disebabkan dia tidak mampu merobohkan dua orang musuh itu, sehingga dalam kemarahannya hampir dia membunuh mereka. Maafkan, Pang Chu, barusan hampir saja saya lupa, katanya setelah mengikat mereka dan melemparkan tubuh mereka ke atas perahu. Tak lama kemudian, perahu yang kini membawa dua orang tawanan itu sudah meluncur lagi ke tengah sungai mengikuti arus. Hayo katakan, di mana adanya harta benda ayah kalian? Kalau tidak mau mengaku, terpaksa kalian akan kami jadikan makanan ikan di sungai ini kakek kecil itu membentak. Persetan dengan kamu, iblis tua bangka bentak Kok Han dengan marah, sedikit pun juga tidak takut atau jari menghadapi ancaman kakek kecil itu. Akan tetapi, kau Kok Tiong yang lebih cerdik tidak ingin mati konyol begitu saja. Tidak, mereka berdua harus hidup, apalagi sekarang setelah hayah mereka pun lenyap, Hanyut ditelan air sungai. Mereka harus mencari keluarga mereka lebih dahulu dan tidak boleh mati begitu saja. Pangcu, engkau telah keliru menyerang orang, katanya tenang. Ayah kami memang membawa harta benda, akan tetapi kemarin kami telah diserbu orang-orang yang tidak kami ketahui siapa, keluarga kami ditawan dan harta benda itu pun ikut pula terbawa. Kami bertiga sedang mencari mereka ketika bertemu dengan engkau di tepi sungai. Wah, celaka, benar-benar ada orang sudah mendahului kita, Hoa Guji. Orang muda, ceritakan semua dengan jelas. Kau Kok Tiong lalu menceritakan semua peristiwa yang menimpannya, tentu saja tanpa menceritakan dugaannya tentang utusan kaisar dan tentang keluarga suma. Kakek kecil itu mendengarkan dengan alis berkerut dan dia menarik napas panjang. Celaka, siapa lagi kalau bukan perempuan-perempuan iblis Garuda hitam itu? Hoa Guji, hayo cepat kita ke hilir, kita harus dapat mencari mereka. Perahu meluncur makin cepat karena kini selain digerakan oleh kekuatan arus air, juga drenantu oleh kekuatan dayung yang digerakan oleh Hoa Guji. Dua orang saudara kau yang rebah di atas perahu dengan kedua tangan terbelenggu merasa miris juga melihat perahu meluncur demikian cepat, apalagi karena mereka memang tidak biasa bermain di air. Diam-diam mereka mengkhawatirkan keadaan ayah mereka yang tadi mereka lihat terlempar ke air dalam keadaan masih hidup dan berusaha berenang, akan tetapi terseret oleh arus air. Hiu Pangcu dan Hoa Gujin kini kelihatan bersikap waspada dan siap siaga di atas perahu ketika perahu itu melewati sebuah hutan yang liar dan lebat. Mendadak tampak sinar berkelebat diikuti suara berdesing dan tau-tau sebatang anak panah menancap di kepala perahu. Anak panah itu ditempeli sebuah lencana perak bergambar Garuda hitam dan di bawahnya terdapat dua buah huruf berbunyi suitin, pasukan air. Melihat ini dari tempat mereka rebah, Kok Tiong dan Kok Han lalu teringat akan lencana yang mereka dapatkan di dekat mayat wanita berpakaian hitam karena memang sama gambar dan bentuknya, hanya saja lencana yang mereka temukan itu memakai huruf pasukan kayu, sedangkan yang menempel di anak panah ini huruf-hurufnya berbunyi pasukan air. Hiu Pangcu terkekeh, lalu mencabut anak panah itu dan melemparkannya ke sungai. Sinti Cepat sekali anak panah itu meluncur seperti terlepas dari gendawa dan anak panah itu menancap di batu karang di tepi sungai, masuk sampai sepertiganya ke dalam batu karang itu. Hal ini saja membuktikan betapa hebat senkang dari kakek kecil itu, kekuatan lemparannya tadi jauh lebih kuat daripada kalau anak panah itu meluncur dari sebatang gendawa. Kini kakek kecil itu bangkit berdiri di atas kepala perahu, kakinya terpentang lebar dan kedua lengannya bertolak pinggang, lalu terdengar suaranya yang tinggi melengking nyaring, bergema di dalam hutan di seberang sungai, hai i i i. Kenapa hanya pimpinan pasukan air saja yang keluar menembutku? Mana keempat pasukan yang lain? Hayo keluarlah kalian menyambut Hil Pangcu yang sudah datang ke sini. Malam kemarin kepala pasukan kayu telah berani menghina seorang anggota kami, hayo suruh pula dia keluar kalau berani. Siapakah pelempar anak panah yang menancap di perahu itu? Dan siapakah mereka yang memakai lemcana Garuda Hitam itu? Mereka itu adalah anggota-anggota dari Perkumpulan Hek Eng Pang, Perkumpulan Garuda Hitam, yang berpusat di puncak Gunung Cemara. Perkumpulan ini terdiri dari wanita-wanita yang rata-rata mempunyai kepandayan silat yang tinggi, dan pada tangan mereka semua dicacah gambar burung Garuda. Di antara mereka dibagi menjadi pasukan-pasukan yang diberi nama pasukan api, pasukan air, pasukan tanah, pasukan besi dan pasukan kayu, masing-masing memiliki keistimewaan sendiri. Tiba-tiba terdengar suara nyaring merdu di seberang sungai, kakek sombong, jangan tak kabur, kau dan munculah seorang wanita cantik berusia kurang lebih 30 tahun dari balik semak-semak, seorang wanita yang pakaiannya serbah hitam dan yang memegang sepasang pedang. Tidak perlu saudara-saudara kami maju, cukup kami saja yang akan melawanmu dan akan membunuhmu, kecuali kalau kau mau serahkan tawananmu itu kepadaku, kami akan membebaskan engkau. Hihihihi, perempuan cantik suaranya nyaring kakek kecil itu tertawa dan perahu lalu didayungnya ke pinggir. Kakek tinggi kurus itu mengikat perahu di tepi, kemudian bersama hilu pangcu dia lalu melomcat ke darat, dengan sikap angkuh dan tersenyum simpul. Hihihi, nona cantik. Engkau tentu kepala dari pasukan air, bukan? Percuma saja engkau membahayakan kulitmu yang halus, lebih baik suruhlah semua pasukan maju mengeroyok aku. Wanita itu menudingkan pedang kirinya ke arah muka kakek kecil, sedangkan pedang kanannya melintang di depan dada, kemudian dia berkata, Hihung pangcu, jangankan sombong. Saat ini aku kim hai miocu, nona ikan emas, yang bertugas dan berjaga di sini, maka cepatlah kaserahkan tawananmu itu kepadaku sebelum terpaksa aku turun tangan menggunakan kekerasan. Hahaha hi-heh, sungguh gagah. Mari, mari, nona manis, mari kita main-main sebentar, hendakku lihat sampai di mana kehedatanmu. Hihung pangcu lalu merabah pinggangnya. Tampak sinar hitam berkelebat ketika dia telah meloloskan sabuk atau ikat pinggangnya yang panjang dan ternyata dapat digunakan sebagai senjata cambuk yang ada gagangnya dan yang ujungnya bercabang-cabang itu. Kau bosan hidup wanita cantik yang berjuluk nona ikan emas itu membentak. Pedangnya berkelebatan dan dalam gebrakan pertama, sepasang pedangnya langsung menyambar-nyambar menjadi dua gulungan sinar yang menyilaukan mata. Gerakan nona ini cepat sekali dan agaknya dia memiliki ginkang yang amat hebat sehingga dia menjadi lawan yang sama cepatnya dengan kakek kecil itu. Tetapi hiu pangcu tertawa mengecek dan begitu dia menggerakan cambuknya, terdengar suara bersiutan yang menyakitkan telinga, diselingi ledakan-ledakan kecil. Setiap ledakan itu mengakibatkan mengetpulnya sedikit asap putih, tanda bahwa gerakan cambuk itu memang kuat sekali. Kim Hai Nyo Chu menyerang dengan ganas, sepasang pedangnya merupakan sepasang cengkeraman maut yang mengintai nyawa. Akan tetapi dua gulungan sinar pedang itu selalu terbendung dan terpental kalau bertemu dengan lingkaran hitam dari cambuk di tangan hiu pangcu, bahkan seringkali terdengar ledakan-ledakan kecil di atas kepala sinona ikan emas, membuat wanita itu kadang-kadang menjerit kaget dan disusu suara tertawa mengejek dari hiu pangcu. Tiba-tiba Kim Hai Nyo Chu mengeluarkan suara bersuit dan muncullah lima orang wanita anak buahnya yang semua memegang pedang di tangan. Akan tetapi, kini Ho Agu Ji tertawa dan menghadang mereka dengan dayungnya yang panjang, dan begitu lima orang wanita itu maju menyerbu, dayungnya diputar dan lima orang wanita itu tertahan. Gerakannya tidak dapat membantu Kim Hai Nyo Chu yang terpaksa melayani sambaran-sambaran cambuk yang amat lihai dari hui pangcu itu. Tak lama kemudian, ketika Kim Hai Nyo Chu sudah terdesak hebat, demikian pula lima orang anak buahnya, terdengar suitan dari jauh dan muncullah seorang wanita lain yang usianya juga 30 tahunan, yang cantik tidak kalah dengan Kim Hai Nyo Chu, bahkan kulitnya lebih putih sehingga pakaian hitam itu membuat wajahnya putih halus seperti salju. Wanita ini bersenjatakan sebatang golok kecil lebar yang mengeluarkan sinar gemerlapan. Inilah kepala dari pasukan tanah. Adik Liong Li, bantulah aku teriak kepala pasukan air dengan girang. Tanpa diminta untuk kedua kalinya, wanita cantik yang disebut Liong Li itu segera menerjang maju dengan goloknya membantu Kim Hai Nyo Chu mengeroyok hui pangcu sambil berkata, kiranya hui pangcu, si tua bangka keparat. Hihi, cantik, cantik. Gunung cemara sarang bidadari, sebetulnya menjadi sumber kenikmatan dan kesenangan, sayang malah menjadi sumber kejahatan dan kekacauan. Hihi, hii, hiu pangcu masih sempat tertawa ketika dia mengelap dari sambaran sinar kilat dari golok di tangan Liong Li. Pertempuran menjadi makin hebat, tetapi ternyata bahwa tingkat kepandaian dua orang wanita itu masih kalah jauh jika dibandingkan dengan tingkat kepandaian hiu pangcu. Lewat lima puluh jurus, sinar hitam dari cambuknya terus mengurung dan menghimpit, membuat dua orang wanita itu mandi keringat dan tak lama kemudian, hiu pangcu berhasil merobohkan mereka dengan totokan-totokannya yang lihai. Si tinggi kurus Hoa Guji juga berhasil merobohkan lima orang pengeroyoknya yang cepat meloncat ke air, menyelam dan lenyap. Hihi, hii, percayakah kalian sekarang hiu pangcu tertawa mengejek, menyimpan sabuknya dan memandang dua orang wanita yang roboh terlentang dan tidak dapat bergerak karena tubuhnya lumpuh, hanya mati mereka memandang dengan mendelik marah kepada kakek kecil itu. Seharusnya kalian mengajak semua saudara kalian ke sini baru bisa agak seimbang melawan aku. Nah, sekarang katakan, di mana adanya harta rampokan milik keluarga jenderal kau itu? Katakan sebenarnya, kalau tidak kalian akan aku bunuh, kemudian akan ku tantang kembali ketua kalian biar peristiwa dua tahun yang lalu terulang lagi. Sayang, ketika itu muncul pendekar siluman kecil sehingga pertempuran terhenti dan nyawa perkumpulan Hek Engk Pang Selamat. Bedebah Tua Bangka, siapa takut mati? Mau bunuh lekaslah bunuh, akan ada teman-teman kami yang membalaskan kematian kami, yang akan melumat perkumpulanmu dan meratakan sarang kalian dengan bumi. Hayo, bunuhlah Kim Hai Niu Chu menantang. Tua Bangka gila, namaku bukan lagi Liong Li jika aku takut mampus. Kepala pasukan tanah juga menantang dengan pandang mati menghina. Hiu Pangcu menggaruk-garuk kepalanya. Wah, wah, hebat sekali. Hoa Guji, jikalau anak buah kita tidak setabah mereka ini, sungguh kita harus merasa malu. Ji Pangcu, ketua kedua, boleh jadi mereka tak takut mati, akan tetapi apakah Pangcu lupa bahwa ada sesuatu yang lebih ditakuti wanita daripada maut. Hoa Guji berkata sambil tertawa menyeringai, memperlihatkan gigi yang sudah keropok dan kuning dekil. Hah, oh, hihihi, kau memang amat cerdik. Hiu Pangcu berkata dan sambil tertawa-tawa. Dia lalu segera berjongkok mendekati tubuh Kim Hai Niu Chu, menggunakan kedua tangan menggerayangi tubuh wanita cantik itu sambil mulai melepas-lepaskan pakaiannya. Sedangkan Hoa Guji dengan lagak menjemukan juga menggerayangi tubuh Myong Li dan melepaskan kancing-kancing baju wanita cantik itu. Kim Hai Niu Chu dan Myong Li menjerit. Tua bangka, apa yang kau lakukan ini? Lepaskan aku Kim Hai Niu Chu berteriak. Keparat tak tahu malu, lepaskan aku. Myong Li juga menjerit-jerit, akan tetapi karena tak dapat bergerak, maka dia hanya terbelalak penuh kengerian. Hihi, hendak kuliat, kau lebih suka dicemarkan atau berterus terang. Hiu Pangcu mengejek dan sudah mulai menanggalkan pakaian luar Kim Hai Niu Chu sehingga mulai nampaklah bentuk tubuhnya yang padat membayang di balik pakaian dalamnya yang tipis, dan nampak pula kulitnya yang putih halus dan menggerahkan itu. Jangan! Kami, kami akan berterus terang. Akhirnya Kim Hai Niu Chu berteriak dengan suara lemah, tanda bahwa dia tidak punya semangat untuk melawan lagi. Menghadapi kematian dia masih tabah, akan tetapi kalau harus dihina lebih dulu oleh kakek yang menjijikan ini, benar-benar hebat dan dia tidak sanggup menghadapinya. Akan tetapi terlebih dahulu kau harus berjanji demi kedudukanmu bahwa kalau kami mengaku terus terang, kau tidak akan mencemarkan kehormatan kami. Hiu Pangcu bangkit berdiri. Hihihi, siapa sih yang masih haus akan tubuh perempuan muda? Aku sudah buak. Tapi, dia, dia ini Leong Li menjerit. Hoa Guji yang agaknya sudah bangkit birahinya itu sudah mulai merabah celana dalam berwarna hitam yang amat kontras dengan paha yang putih mulus dari Leong Li. Hoa Guji, kau benar-benar seperti kerbau. Hayo mundur Hiu Pangcu membentak dan kakek tinggi kurus itu tersentak kaget, lalu bangkit dan mundur dengan muka merah menarik napas menahan nafsu wirahinya yang berkobar dan jelas dia amat kecewa. Nah, ceritakanlah Hiu Pangcu menghardi kepada Kim Hainyo Chu. Harap, bebaskan dulu kami, bicara begini tidak enak. Huh, dasar perempuan. Cerit amat Hiu Pangcu mengomel, akan tetapi tetap saja tangannya bergerak dua kali. Begitu kedua orang wanita muda cantik itu dapat bergerak, mereka lalu cepat-cepat memakai kembali pakaian luar mereka yang sudah ditanggalkan oleh dua orang kakek itu. Setelah itu barulah Kim Hainyo Chu bercerita dengan suara lirih, karena sesungguhnya dia terpaksa mengalah. Kami belum mendapatkan harta Jenderal Kau. Kami telah bertemu dan bentrok dengan pasukan asing yang liai, bahkan adik kami kepala pasukan kayu telah tewas ketika bertanding dengan pemimpin pasukan asing itu. Karena kami belum mendapatkan harta itu, maka kami terus mengejar Jenderal Kau dan dua orang putranya yang kau tawan itu untuk menanyakan di mana adanya harta benda mereka yang tadinya mereka bawa dalam rombongan mereka dari kota raja. Airh, begitu kah? Kalau begitu kita semua telah dipermainkan oleh keluarga kau itu Hiu Pangcu berkat tamarah. Hoa Guji, seret mereka keluar dari perahu dan bawa ke sini. Hoa Guji yang masih kecewa itu kini dengan kasar menyeret tubuh Kok Tiong dan Kok Han keluar dari perahu dan melemparkan tubuh mereka yang terbelenggu itu ke atas tanah di depan kaki Hiu Pangcu. Dua orang muda itu menggulingkan tubuh agar terlentang dan dapat melihat orang-orang yang menawannya. Mereka melihat dua orang wanita cantik itu dan menduga-duga siapa adanya mereka. Hayo katakanlah yang sebenarnya, di mana kalian menyembunyikan harta ayah kalian yang tadinya kalian bawa dalam rombongan itu. Kalau tidak, jangan mengatakan Hiu Pangcu berlaku kejam, kalian tentu akan kusiksa habis-habisan di sini. Hiu Pangcu membentak marah karena dia merasa dipermainkan. Kok Han memandang dengan mati melotot. Sudah kukatakan padamu, terserah kamu percaya atau tidak pemuda ini membentak juga. Mau siksa, mau bunuh, siapa sih yang takut? Kok Tiong cepat menyambung, Pangcu, kami adalah putra-putra seorang besar dan keluarga kami semenjak puluhan tahun sudah terkenal sebagai keluarga pahlawan yang pantang untuk membohong, apalagi memberatkan harta benda. Sudah kami katakan bahwa kami tidak tahu siapa yang merampas harta kami, dan siapa pula yang menculik keluarga kami. Hem, agaknya kalian perlu diberi rasa sedikit. Bocah-bocah keras kepala, biarpun kalian putra-putra bekas General Kau Liang, tetapi agaknya kalian belum mengenal siapa aku, ya? Dan kalian belum mendengar tentang senjata rahasia Kutau Kutok Siam, jarum beracun penembus tulang. Apakah kalian mau merasakannya? Hiu Pangcu, kami kira mereka ini tidak berbohong. Perlu apa kau menggunakan jarum beracunmu yang mengerikan itu tiba-tiba Kim Hai Niu Chu mencelak kakek itu. Ha ha hi hi, agaknya kau sayang melihat ketampanan mereka, ya? Ho ho ho, biar kalian juga melihat betapa hebatnya jarum Kutau Kutau Kiam dari Hiu Pangcu, agar lain kali-kalian bocah-bocah tidak berani kurang ajar melawan aku. Akan tetapi tiba-tiba kakek ini tidak melanjutkan tangannya yang hendak merogoh saku untuk mengeluarkan jarum beracunnya, sebab pada saat itu pula terdengar suara orang bersenandung, ialu lewatlah seorang pemuda berpakaian abu-abu di tempat itu. Dua orang putra jenderal kau yang terlentang melihat pemuda ini dan hampir saja mereka mengira bahwa yang lewat itu adalah suma kongcu yang mereka cari-cari, karena suara itu hampir sama dengan suara senandung yang mereka dengar di atas tebing kemarin dulu. Akan tetapi orang ini pakaiannya abu-abu, tidak putih-putih, dan ketika mereka berdua memandang wajah itu, mereka tahu bahwa orang ini bukanlah sumakian li atau sumakian bu yang pernah mereka lihat dan mereka kenal. Pemuda berpakaian abu-abu itu menghentikan senandungnya dan bahkan berhenti melangkah, lalu menghampiri mereka dengan wajah heran. Eh, haha, ada terjadi apakah di sini? Mengapa kalian berdua tiduran di tanah yang kotor? Eh, haha, bukankah kalian ini putra-putra jenderal kau yang? Pemuda itu kemudian menoleh dan memandang bergantian kepada dua orang wanita Garuda Hitam dan kepada Hiu Pangcu dan Hoa Guji, kemudian dia mengerutkan alis dan menegur. Hei, kenapa kalian menawan dua orang putra jenderal kau yang ini? Ehem, tentu kalian mengincar harta benda mereka, bukan? Tolol, mereka itu adalah keluarga yang gagah perkasa dan bersih, harta benda mereka bukanlah hasil korupsi. Sama sekali bukan, melainkan harta yang bersih, hasil dari jerih payah dan keringat mereka sendiri. Ho, 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 kalian memang tolol, karena kalian sudah terlambat semua, harta itu telah berada pada suma Kongcu. Eh, haha, bocah lancang, kau tahu apa Hiu Pangcu membentak marah, dan tangannya segera melayang. Dalam kemarahannya karena dia tidak dipandang sebelah mata oleh pemuda ini, yang bahkan memakinya tolol, di dalam tamparan itu Hiu Pangcu mengerahkan singkangnya sehingga tamparan itu mengandung tenaga yang amat kuat, yang bahkan cukup kuat untuk menghancurkan batu karang, apalagi kepala pemuda yang kelihatan lemah itu. Wuuut, plak, audah, sungguh mengherankan sekali. Pemuda itu agaknya dengan acuh-ta'acuh, dengan gerakan sembelarangan saja, mengangkat tangan menyambut tamparan itu sehingga dua tangan itu bertemu, dan akibatnya, Hiu Pangcu terhuyung ke belakang memegangi tangannya dan meniup-niupnya karena terasa panas seperti dibakar. Bangsat cilik keparat kakek itu marah sekali dan segera memandang dengan metu, terbelalak. Kemudian dia telah menerjang dengan kedua tangannya di gerakan, yang kiri menotok ke arah tengah-tengah antara metu dan yang kanan mencengkeram ke arah pusar pemuda berpakaian abu-abu itu. Jelas betapa marahnya Hiu Pangcu karena, serangan yang dilakukannya ini adalah serangan maut yang amat hebat, yang sukar dihadapi oleh yang tangguh sekalipun, apalagi oleh orang muda tidak ternama yang berpakaian sederhana seperti seorang pemuda gunung biasa itu. Wu-ut, Plak-plak, Des dan semua orang terbelalak melihat Hiu Pangcu roboh terjengkang. Beluk pantat yang tipis dari Hiu Pangcu terbanting ke atas tanah, Debu mengebul dan kakek kecil itu meringis kesakitan, juga keheranan. Si Wu-ut sebatang dayung panjang meluncur dan menghantam ke arah kepala pemuda berpakaian abu-abu itu. Itu adalah penyerangan yang dilakukan oleh Hoa Guji, yang menjadi marah melihat betapa ketuanya sampai dua kali dibikin malu oleh pemuda itu. Hantaman dayungnya itu amat kuat, mengandung tenaga ratusan kati dan akan menghancurkan batu karang kalau mengenainya. Akan tetapi, tanpa menoleh pemuda itu mengangkat tangan kirinya menangkis, gerakan tangannya jelas menunjukkan bahwa sekali ini dia mengerahkan tenaganya. Krak dayung itu bertemu dengan lengan tangan pemuda itu dan patah. Hoa Guji melongot, akan tetapi dia terkejut sekali karena pemuda itu sudah menyambar sepotong dayung yang patah tadi dan memukulkannya ke arah kepalanya. Pukulan sembelarangan saja, seperti seorang yang memukul seekor anjing. Hoa Guji cepat mengangkat sisa potongan dayung, menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Buk! Sungguh aneh sekali, walaupun ditangkis, tetap saja potongan dayung itu mengenai punggungnya dan robohlah Hoa Guji. Mulutnya memuntahkan darah segar dan dia sibuk berusaha untuk mengelus punggung dengan kedua tangan, melalui atas dan bawah pundak sambil mengerang kesakitan. Jika saja Hyo Pangcu tidak begitu marah, tentu ia telah dapat mengerti bahwa pemuda itu bukan orang sembarangan, bahkan memiliki kepandayan yang amat hebatnya. Akan tetapi kemarahannya membuat dia seolah-olah menjadi buta. Dengan teriakan nyaring tangannya bergerak dan beberapa sinar putih lantas meluncur ke arah pemuda itu dan menyerang beberapa bagian tubuh yang berbahaya, tenggorokan, ulu hati, dan pusar. Itulah tiga batang jarum Tau Kutok Siam yang amat berbahaya, yang menyambar dari jarak dekat. Serangan tiba-tiba itu sama sekali tidak dapat dihindarkan lagi oleh pemuda itu, kecuali dua, yaitu yang menyambar ke arah tenggorokan dan pusar. Kedua tangannya bergerak menangkap dua batang jarum itu dengan menjepitnya antara jari tengah dan telunjuk, sedangkan jarum yang meluncur ke arah dadanya, dia terima begitu saja. Cap jarum itu menangkap di bajunya. Kedua orang putra jenderal kau sudah terbelalak ngeri, apalagi dua orang wanita garuda hitam yang sudah mengenal kehebatan jarum beracun itu. Tentu pemuda lihai itu akan celaka karena dadanya sudah termakan oleh sebatang jarum yang sangat berbahaya itu. Namun sungguh luar biasa sekali. Pemuda berbaju abu-abu itu seperti tidak merasakan sama sekali, malah sambil tersenyum mengejek dia kemudian berkata, Orang sinting, kau makanlah sendiri jarum-jarummu dan tangannya yang menjepit jarum-jarum itu meluncur ke bawah, ke arah hiu pangcu. Kakek itu berusaha meloncat dan mengelak, akan tetapi dia roboh kembali karena dua batang jarumnya telah menancap di kedua betis kakinya, menembus tulang. Dia terkejut sekali, tergopoh-gopoh dia mengeluarkan sebungkus obat dan cepat-cepat dia menelan empat butir pil hitam, mencabut dua batang jarum itu dan menggosokkan obat pada bekas luka tertusuk jarumnya sendiri. Dia selamat dari bahaya maut, akan tetapi tetap saja dia mengadu-adu karena rasa yang menusuk-nusuk tulang akibat bekerjanya racun jarum itu. Pemuda itu dengan sikap tak peduli kemudian mencabut jarum yang menancap di baju dadanya, melemparkan jarum itu jauh ke tengah sungai. Kiranya yang tertembus jarum hanya bajunya dan agaknya kulitnya tidak tertembus, buktinya dia tidak merasakan apa-apa. Sungguh seorang pemuda yang berkepandayan luar biasa sekali. Pergilah kalian kata pemuda itu kepada dua orang kakek yang telah direbohkan itu. Cepat, kalau tidak terpaksa aku akan membunuh kalian. Tergopoh-gopoh hoa guji yang punggungnya masih sakit itu memanggul hiu pangcu yang tidak dapat berdiri, lalu dengan susah payah memasuki perahu dan mendayung perahu ke tengah sungai. Mereka ketakutan dan bahkan tidak berani bertanya siapa adanya pemuda baju abu-abu yang amat lihai itu. Pemuda berpakaian abu-abu itu lalu membungkuk, kedua tangannya bergerak dan dengan amat mudahnya seperti memutus benang-benang saja, dia telah menggunakan jari-jari tangannya untuk mematahkan belanggu kaki tangan dua orang saudara kau. Mereka itu bangkit berdiri dan menjura untuk mengaturkan terima kasih. Akan tetapi pemuda baju abu-abu itu menggerakkan tangan, agaknya tidak senang melihat orang mengaturkan terima kasih, kemudian ia berkata, Sudahlah, kalau kalian ingin mencari kembali harta yang hilang, kalian cari saja sumah kongcu. Yang lain-lainnya aku tidak tahu. Dua orang saudara kau itu mengangguk, mereka masih merasa tegang dan kagum, juga terheran-heran memandang pemuda yang luar biasa ini. Akan tetapi pemuda itu tidak lagi mempedulikan mereka, malah menoleh kepada Kim Hai Niu Chu dan Leong Li sambil berkata, Kalian pun boleh pergi, jangan mengganggu dua orang pemuda ini. Cepat laporkan kepada ketua kalian bahwa aku ingin menemuinya. Setelah berkata demikian, pemuda baju abu-abu itu lalu membalikkan tubuhnya dan pergi dari situ sambil bersenandung. Maaf, Tai Hiap. Bagaimana kami akan melapor ketua tanpa mengetahui nama Tai Hiap Kim Hai Niu Chu berseru dengan sikap hormat. Pemuda itu menoleh dan tersenyum. Wajahnya tampan sekali bila tersenyum, mengusir kemuraman yang membayangi wajah itu. Katakan saja kepada ketuamu bahwa aku biasa membunuh dengan jari-jari tanganku ini, tentu dia akan mengenalku. Nah, aku pergi baru saja dia berkata demikian, tubuhnya sudah berkelebat dan lenyap. Kedua orang wanita yang lihai itu menjulurkan lidah penuh rasa kekaguman dan ngeri, kemudian mereka pun pergi setelah melirik ke arah dua orang putra jenderal kau yang masih berdiri terlongong di tepi sungai. Eh, Nona, harap tunggu dulu tiba-tiba Kok Tiong berseru ketika dia melihat dua orang wanita itu pergi meninggalkan tempat itu tanpa bicara apa-apa. Kim Hai Niu Chu dan Leong Li berhenti, lalu membalikan tubuh dan tersenyum manis. Dua orang pemuda putra jenderal kau itu amat gagah dan tampan, tentu saja hati mereka tertarik, namun teringat akan pesan pemuda berbaju abu-abu, mereka berdua merasa ngeri dan tidak berani mengganggu sedikitpun. Ada apakah, Kong Chu Kim Hai Niu Chu berkata sambil tersenyum manis, matanya yang jernih memandang tanpa menyembunyikan rasa kagumnya. Kami dapat menduga bahwa Nona berdua tentu anggota-anggota perkumpulan yang amat terkenal di daerah ini. Akan tetapi kami tidak tahu, Nona berdua dari golongan apakah? Kami mendengar bahwa ada dua golongan di daerah ini, dan Nona ini dari Gunung Cemara ataukah dari seberang lembah? Kim Hai Niu Chu tertawa kecil. Dua orang tua tadilah yang datang dari lembah, jawabnya dengan suara merdu. Mereka itu adalah tokoh-tokoh Wang Ho Kui Li Long Pang, partai naga setan dari sungai Wang Ho, sedangkan kami adalah kepala-kepala pasukan dari perkumpulan Hek Eng Pang dari Gunung Cemara. Maafkan jika kami bersikap kurang hormat, Nona. Kiranya Jiwi, Anda berdua, adalah kepala-kepala pasukan dari perkumpulan besar Hek Eng Pang. Akan tetapi, Nona tentu tahu kemana perginya para wanita dan anak-anak, yaitu keluarga kami. Kim Hai Niu Chu mainkan matanya, mengerling tajam penuh daya tarik, kemudian sambil meremas-remas jari tangannya, sikapnya seperti seorang darah 17 tahun saja, dia berkata, saya tidak bisa bicara banyak. Ho Al Gu Ji itu bentrok dengan adik kami, yaitu kepala pasukan kayu di luar hutan malam kemarin untuk memperebutkan harta keluarga kalian. Ho Al Gu Ji kalah, lalu pergi. Jadi kalian adalah bagian kami. Akan tetapi muncul pasukan asing di tebing ketika kami hendak turun tangan, lalu terjadi perang dan kami menang, sungguhpun kepala pasukan kayu, adik kami itu tewas. Sayangnya, harta itu telah dirampas oleh seorang pemuda tampan yang luar biasa sekali, demikian menurut keterangan keluarga kalian, katanya pemuda yang merampas harta itu adalah seorang pemuda berpakaian putih-putih. Kok Tiong bertukar pandang dengan Kok Hon, keduanya menduga bahwa tentu itulah sumakongcu seperti yang disebut-sebut oleh tukang warung bubur hangat dan oleh pemuda berpakaian abu-abu yang liai tadi. Kalau begitu, kemanakah perginya keluarga kami? Tanya kau Kok Hon dengan suara penasaran. Kembali Kim Hai Niu Chu memainkan matanya, mengerling tajam dan tersenyum manis penuh daya tarik. Hai hai hik, Jiwi Kong Chu yang baik, asal Jiwi, Anda berdua dapat menemukan harta benda itu yang katanya dibawa oleh pemuda yang bernama Suma Kong Chu dan menyerahkan harta itu kepada kami. Hem, selain akan berterima kasih sekali, kami akan menjamu Jiwi sebagai tamu-tamu kehormatan dan tamu-tamu agung. Juga kami akan mengatakannya di mana mereka itu. Bagaimana? Nah, Jiwi carilah pencuri itu sampai dapat, dan kami menanti di puncak gunung Cemara. Sampai jumpa, Jiwi Kong Chu yang tampan, kami pergi dulu. Marilah, adik Liong Li Kim Hai Niu Chu menggandeng tangan Liong Li, kemudian sambil tertawa-tawa dan dengan lenggang yang memikat, kedua orang wanita cantik yang nyaris diperkosa oleh dua orang kakek tadi, meninggalkan dua orang putra jenderal kau yang berdiri bengong dan bingung. Tentu timbul pertanyaan di hati para pembaca Budiman. Siapakah pemuda berpakaian abu-abu yang sederhana, tampan dan amat lihai itu? Bagi para pembaca cerita kisah sepasang Raja Wali, pemuda ini bukanlah seorang asing karena dia merupakan seorang di antara tokoh-tokoh besar cerita itu. Dia bernama Ang Tek Hoat. Pemuda ini adalah putra yang tidak sah dari mendiang Wan Keng Nen dan Ang Siok Bi. Ibunya itu, Ang Siok Bi, ketika masih gadis telah diperkosa oleh Wan Keng Nen dan mengandung. Dialah anaknya dan karena dia bukan anak sah dari Wan Keng Nen, maka ibunya memberi si ibunya dan si itu tetap terus dipakainya. Setelah melalui perjalanan hidup yang berliku-liku, yang dituturkan secara menarik dan menegangkan dalam cerita kisah sepasang Raja Wali, akhirnya Ang Tek Hoat diakui sebagai seorang pahlawan di negara butan dan ditunangkan dengan putri Shanti Dewi, seorang putri yang cantik jelita dan berbudi mulia, yang akhirnya jatuh cinta kepada Ang Tok Hoat. Biarpun pemuda ini pernah menjadi seorang yang sejahat-jahat dan sekejam-kejamnya. Mengingat bahwa ayah kandung Tek Hoat yang bernama Wan Keng Nen adalah anak tiri dari pendekar supersakti majikan Pulau Es, maka Tek Hoat terhitung keluarga Pulau Es yang terkenal, karena dia masih cucu tiri dari pendekar supersakti. Di dalam cerita kisah sepasang Raja Wali telah diceritakan betapa Ang Tek Hoat telah mewarisi ilmu-ilmu yang amat hebat dari dua orang datuk Pulau Neraka, dan kini dia memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat dan sukar memperoleh tandingan. Akan tetapi mengapa pemuda perkasa yang telah ditunangkan dengan Putri Shanti Dewi, yang sudah diakui sebagai pahlawan negara butan karena pembelahannya ketika negara itu diserang oleh musuh-musuh, kini berkeliaran di lembah sungai Wong Ho seorang diri? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita mengikutinya sejenak semenjak 4 tahun yang lalu, ketika dia terpaksa meninggalkan negara butan. Seperti telah dituturkan pada bagian terakhir dari cerita kisah sepasang Raja Wali, Ang Tek Hoat telah ditunangkan dengan Putri Shanti Dewi dan tinggal di butan sebagai seorang pahlawan yang diangkat menjadi panglima. Ia telah menjadi seorang panglima muda yang terhormat, bahkan terkenal pula sebagai calon mentu raja, tunangan Putri Shanti Dewi yang dipuja-puja oleh rakyat butan. Hari pernikahan mereka hanya tinggal menanti keputusan raja saja, yang masih menangguhkannya mengingat bahwa butan baru saja mengalami perang dan bahwa baru saja Putri Shanti Dewi kembali ke istana butan setelah beberapa tahun lenyap, bakal cerita kisah sepasang Raja Wali. Akan tetapi, tidak ada kesenangan yang kekal bagi manusia yang hidup di dunia ini. Di mana terdapat kesenangan, di situ pasti terdapat pula kesusahan. Susah dan senang, puas dan kecewa, suka dan duka, agaknya merupakan pasangan-pasangan yang tidak dapat dipisahkan yang menghias kehidupan manusia. Kesenangan yang dinikmati oleh Ang Tek Hoa pun ternyata tidak kekal adanya karena terjadi hal yang sama sekali tidak disangka-sangkanya. Beberapa bulan sudah Ang Tek Hoa tinggal di butan, di sebuah gedung kecil yang amat megah dan indah, sebuah bangunan istana yang tak jauh dari istana raja. Hampir setiap hari dia dapat bertemu dan bercakap-cakap dengan kekasihnya, yaitu Putri Shantidewi. Dalam beberapa bulan saja tubuh Tek Hoa kelihatan segar, sehat dan agak gemuk. Namun diam-diam dia mulai tidak kerasan sebab kehidupan yang dialaminya sehari-hari terlalu enak, terlalu menganggur sehingga membuatnya malas. Dia sudah biasa hidup merantau, juga sudah biasa menghadapi hal-hal yang menegangkan, yang memerlukan kecerdikan dan ketangkasannya untuk menghadapinya. Kini, dia tinggal di istana indah, tidak ada kerjaan apa-apa kecuali kadang-kadang menghadiri sidang di dalam istana, membicarakan urusan kenegaraan yang tidak begitu dimengerti dan dipedulikannya. Jiwa petualangan di dalam dirinya meronta dan membuat dia tidak kerasan. Namun perasaan ini tentu saja ditahan-tahannya, demi cintanya terhadap Shantidewi. Hari masih pagi sekali dan baru saja Tek Hoat mandi pagi serta bertukar pakaian ketika seorang pengawal menghadapnya dan melaporkan bahwa terjadi keributan di luar pintu gerbang istana karena ada seorang wanita yang memaksa hendak bertemu dengan Panglima Ang. Siapakah diaktanya Tek Hoat dengan alis berkerut, namun hatinya berdebar girang karena baru sekarang terjadi hal yang menegangkan, berbeda dari biasanya yang lewat dengan aman dan mulus tanpa peristiwa berarti. Dia tidak mau mengaku namanya, hanya tadi mengatakan bahwa dia harus bertemu dengan Panglima Ang ketika dicegah, wanita itu malah merobohkan dua orang prajurit pengawal dan karena dia mengaku kenal baik dengan paduka, maka para komandan jaga tidak berani lancang turun tangan dan menyuruh hamba datang melapor. Tek Hoat lalu bergegas meninggalkan gedungnya dan pergi ke pintu gerbang di mana para prajurit sedang menghadapi seorang wanita yang lagi marah-marah. Jantungnya berdebar keras ketika mendengar suara wanita itu. Cepat dia berlari menghampiri dan menguak para prajurit, melangkah ke depan wanita itu. Tek Hoat, Ibu, semua orang melongo ketika melihat betapa Panglima baru mereka itu berpelukan dengan wanita galak tadi. Kiranya wanita yang pakaiannya kusut dan kotor, yang galak dan angkuh itu adalah Ibu dari Panglima Besar mereka, Ibu dari Calon Mantu Raja mereka, Ibu dari Tunangan Putri Shanti Dewi mereka. Tanpa banyak cakap lagi karena di situ terdapat banyak orang, Tek Hoat lalu menggandeng ibunya, diajak ke istananya. Setelah tiba di istana, kembali wanita itu yang bukan lain adalah Ang Syokbi, memeluk puterannya sambil menangis sesenggukan. Terlalu kau, Tek Hoat, sampai bertahun-tahun kau tiada beritanya. Aku sampai susah payah, sengsara mencari-carimu, kiranya engkau menjadi seorang besar di negara asing ini. Sudahlah, Ibu. Harapkah suka ampunkan aku. Aku mengalami banyak liku-liku dalam hidup, bahkan sampai terseret arus hidup ke tempat ini, dan baru saja hidupku teratur maka aku belum sempat menengok Ibu di puncak Bukit Tangsa. Sudahlah, Ibu. Harap jangan menangis. Setelah rasa penasaran dan keharuan hatinya meredah, Ang Syokbi lalu mendengarkan penuturan puterannya, semenjak Tek Hoat meninggalkan lembah Wang Ho sampai dia menjadi panglima besar di butan. Tentu saja semua itu dituturkannya secara singkat dan hanya garis-garis besarnya saja. Dan aku memperoleh kenyataan yang pahit, Ibu, yaitu bahwa musuh kita bukanlah gak bundeng. Hmm, aku juga sudah tahu tukas ibunya. Dan sekarang, setelah engkau enak-enak saja di sini sedangkan musuh ibumu masih enak-enak hidup dan engkau belum membalaskan dendam dan sakit hati ibumu. Anak macam apa engkau ini? Mau enak-enak saja di sini menjadi panglima? Tek Hoat terkejut. Ibu, bukankah ibu sendiri sudah tahu bahwa paman gak bundeng bukanlah musuh ibu? Hampir saja aku berdosa besar dengan memusuhi paman gak bundeng yang ternyata adalah seorang pendekar budiman yang berbudi mulia, sama sekali bukanlah musuh kita, dan ibu tentu sudah tahu pula bahwa musuh kita itu telah tewas. Maksudmu, Wan Keng Nen itu? Ayah, kandungku. Si keparat Jahanam yang memperkosa ibu. Ah, mengapa dahulu ibu menceritakan yang bukan-bukan kepadaku? Kiranya Wan Keng Nen yang memperkosa ibu, tetapi dia menggunakan nama gak bundeng sehingga ibu mengira gak bundeng yang menjadi ayah kandungku dan ibu lalu membohongiku dengan cerita lain agar aku membunuh. Ayah kandungku sendiri. Sekarang, syukur bukan paman gak yang berdosa, dan orang yang berdosa, si Wan itu dia telah mati. Habislah sudah riwayat busuk itu, ibu. Siapa bilang habis? Aku, ibumu, tidak akan merasa puas sebelum dapat membalas dendam yang kutanggung selama hidupmu ini. Maksud ibu? Wan Keng Nen si keparat sudah mati, akan tetapi ibunya masih ada LBU kandung keparat itu masih hidup. Ihah tek hoat berseru kaget dan membelalakan matanya. Ibu tahu siapa ibu Wan Keng Nen itu? Angsyok bi mengangguk. Dia bernama Lulu, dia adalah istri kedua dari majikan Pulau Es. Dan majikan Pulau Es adalah pendekar super sakti dan istrinya yang kedua itu adalah neneku. Ibu, betapa mungkin kita harus membalas kepada nenek yang tidak berdosa apa-apa itu. Tidak peduli. Wan Keng Nen sudah mampus, maka ibunya, wanita yang mengandung dan melahirkan manusia iblis itu harus kita bunuh. Dan engka sebagai anakku harus membantu ibumu. Ibu tek hoat menutupi muka dengan kedua tangannya, mukanya menjadi pucat sekali. Angsyok bi meloncat berdiri, kemudian menyergap anaknya, memegang pundaknya dan mengguncangnya keras-keras. Apa? Kau, kau takut? Kau jari menghadapi keluarga Pulau Es? Baik, ibumu akan pergi sendiri. Ibu, jangan. Bukan begitu maksudku. Akan tetapi aku, aku telah menerima kebaikan seri baginda di butan ini, aku. Kau sudah mabuk kemewahan? Tugas hidupmu paling utama ialah membalas dendam ibumu paling perlu, setelah itu terserah kau mau hidup bagaimana, aku tidak peduli lagi. Bukan itu, ibu, akan tetapi aku, aku telah bertunangan dengan putri Raja Butan, dengan putri Shantidewi. Huh, lain kemewahan lagi. Jangan ibu berkata demikian, Tek Hoat berkata dengan nada agak keras karena dia merasa tersinggung. Ketahuilah, ibu. Biarpun Shantidewi itu putri Raja, akan tetapi aku cinta padanya dan dia cinta padaku. Kami sudah saling mencinta dan dia adalah seorang gadis yang berbudi dan amat baik. Aku akan menikah dengan dia karena cinta, bukan karena dia putri Raja. Ang Siok Bi mengangguk-angguk tak sabar. Baiklah, baiklah, kau cinta padanya, dan dia cinta padamu. Karena itu, kau boleh menikah dengan dia sekarang juga, lalu kau bawa dia pulang ke Bukit Angsa. Dia bukan menjadi halangan bagi kita untuk membalas ibu si keparat Tuan Kengen. Akan tetapi tidak mungkin itu, ibu Tek Hoat berkeras menolak. Tidak mungkin katamu. Mengapa? Terlalu banyak hal-hal yang membuat aku tidak mungkin melakukan permintaanmu itu. Huh? Begitu? Coba katakan, apa hal-hal itu? Pertama, tidak mungkin Sri Baginda membolahkan putrinya ku bawa pergi dari sini karena beliau amat mencinta putrinya. Kedua, aku sudah diangkat menjadi panglima dan tenagaku dibutuhkan di kerajaan butan ini, dan karena aku telah berhutang budi terpaksa harus kulakukan. Ketiga, tidak mungkin aku memusuhi keluarga Pulau Es. Huh? Kau, kau takut? Tek Hoat menggileng kepala dan menarik napas panjang. Biarpun mereka itu amat sakti, aku tidak takut. Aku hanya segan karena mereka itu adalah keluarga pendekar yang sakti dan budiman, dan aku, aku bahkan amat bangga dapat menyebut pendekar super sakti sebagai kakek tiriku. Cih, pengecut. Ibu, engkau anakku, engkau harus menurut kepada ibumu. Maaf, ibu. Akan tetapi tidak mungkin, aku malah mohon agar ibu suka tinggal di sini bersamaku, hidup tenteram dan damai sampai hari akhir. Ibu, mengapa ibu harus mendendam kepada keluarga Pulau Es, padahal yang berdosa telah meninggal? Ibu, ku mohon padamu jangan. Cukup pangsyok bi bangkit berdiri. Pada saat itu, seorang pelayan wanita datang membawa cangkir-cangkir dan poci teh, tetapi sekali menggerakkan kaki, angsyok bi menendang sehingga baki itu terlempar, cangkir-cangkir dan poci pecah, air teh berhamburan. Si pelayan menjerit dan kemudian lari masuk. Aku tidak sudi minum air tehmu. Kau anak durhaka. Kau anak tidak berbakti, kau anak terkutuk. Baik, aku akan pergi dari sini, kembali ke Bukit Angsa dan lebih baik aku mati kelaparan di sana daripada hidup bermewah di sini bersama anak durhaka angsyok bi marah sekali dan dia lari keluar. Ibu Tek Hoat berteriak akan tetapi ibunya tidak mempedulikannya sehingga pemuda yang gagah perkasa ini menjatuhkan diri di atas kursi dengan muka pucat sekali. Tidak disangkanya akan terjadi peristiwa seperti itu dan dia menyesal, menyesal sekali, akan tetapi apa yang dapat dia lakukan? Tek Hoat tidak tahu bahwa semenjak dia diangkat menjadi Panglima dan menjadi calon mantu Raja Butan, di samping banyak yang menerimanya dengan girang, ada pula yang menerimanya dengan hati penuh iri dan penasaran. Putri Raja yang mereka puja-puja dan agungkan itu hendak dikawinkan dengan seorang asing dari timur, seorang yang bukan keturunan bangsawan pula, bahkan kabarnya seorang petualang. Terima kasih telah menonton!